Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di keuangan publik Nah, hari ini Week ke-14 Pertemuan terakhir Keuangan publik di semester Kita yang 4 ini, semester 4 Nah, disini kita akan bahas Mengenai tax expenditure Gue juga Gak tau sih sebenernya kalian tuh pake PPT Yang sama atau enggak, tapi Di RPS itu kita bahas mengenai Tax expenditure Ya, semoga bisa dipahamin juga Kalau misalnya sama it's okay, kalau misalnya beda juga Ya, gak apa-apa gitu Ini masih bahas tentang tax expenditure Tax expenditure report 2018 kan Nah, jadi Gitu ya intinya ya Belajar aja, gak apa-apa Oke Kita akan bahas mengenai LBP Laporan Belanja Perpajaran 2018 Disini Atau yang dikenal dengan namanya tax expenditure report Oke, kita next Nah, disini Oh iya, sebelum itu Tax expenditure Report Ya, ini tuh salah satu bisa dibilang Dokumen terbaru juga sih Yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Kenapa? Karena ya Untuk tax expenditure report ini LBP lah ya Laporan Belanja Perpajaran Ya kan Laporan Belanja Perpajaran Ya Nah, ini tuh Dia itu masih sedikit gitu loh Negara yang mengeluarkan laporan Semacam ini Buat di Kementerian Keuangan Keuangan itu sendiri Nah, ini tuh Masih yang kedua kalinya Yang meng-cover 3 periode tahun pajak Yaitu tahun 2016 2016 Sama 2017 Terus sama 2018 Nah, ini yang terakhir Tahun 2016 Nah, laporan Belanja Perpajaran ini Tax Expenditure Report Ini tuh Adalah Seberapa besar jumlah pajak Yang apa ya Yang rela untuk dilewatkan oleh pemerintah Atau bisa dibilang Nggak terkolek Dari perekonomian Karena adanya beberapa fasilitas Maupun Kayak semacam insentif gitu Yang diberikan pemerintah Kepada masyarakat Dalam hal ini Disini tuh Ini dimaksud Dunia usaha Gitu Nah, disini Ini ada Belanja Pemerintah Faktus Belanja Perpajaran Tax Expenditure adalah Suatu kebijakan alternatif Dimana pemerintah memberikan Dukungan Kepada individu Dan perusahaan Selain dari Belanja Pemerintah Nah, sebelum itu Kita perlu tahu dulu nih Belanja Pemerintah Sama Belanja Perpajaran Ya Jadi perbedaannya apa sih Di antara keduanya itu Belanja Pemerintah Dan Belanja Perpajaran Gitu ya Oke Disini Untuk Belanja Perpajaran Ya, ini Untuk Belanja Perpajaran Ini sendiri Dia itu Sebenarnya Apa ya Kayak Uangnya tuh Nggak dikeluarkan oleh pemerintah Gitu loh Kalau Belanja-Belanja Yang Umumnya Itu kan Uangnya dikeluarkan dari pemerintah Nah, tapi kalau Belanja Perpajaran Ini Ini tuh Kalau Belanja Perpajaran Ini ya Dia itu tuh Adalah Kayak semacam Apa ya Nilai pendapatan Yang diikhlaskan Yang direlakan Untuk Nggak ditagi oleh pemerintah Gitu loh Jadi bukan dalam konsep Walaupun Mentang-mentang Namanya disini Belanja Gitu loh Jadi konsepnya disini tuh Bukan Uang keluar Gitu loh Jadi Bukan uangnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Yang konsepnya disini Untuk keperluan perpajaran Bukan Bukan seperti itu Jadi disini konsepnya itu Kayak semacam apa ya Pendapatan yang diikhlaskan Direlakan oleh pemerintah Untuk nggak ditagih Gitu loh Itulah yang dimaksud dengan Belanja Perpajaran Ya kan Nah Untuk Tadi udah gue bilang juga Laporan semacam ini Laporan Belanja Perpajaran ini LBP ini Dia itu masih Sedikit Negara-negara yang Mengeluarkan laporan semacam ini Kenapa Kayak gitu ya Karena pada dasarnya Dokumen ini tuh Nggak ditemui Di dalam Apa ya Kayak Budget Dokumen Ya Atau kayak APBN Kalau kita ya kan Budget dokumen Semua negara gitu loh Ini tuh Terpisah Dari APBN Tapi ada juga sih Mungkin yang nyatu ya Di beberapa Di beberapa negara Tapi Untuk di Indonesia itu sendiri Laporan seperti ini tuh Dia itu Nggak kita temuin Di budget dokumen Semua negara gitu loh Nggak ditemuin Di budget dokumen Atau dalam APBN Kalau di Indonesia itu ya kan Karena Yang dicantumkan Dalam APBN itu kan Yang dicantumkan Dalam APBN itu kan Itu kan Anggaran dan pendapatan Yang real Diterima Atau dikeluarkan oleh Pemerintah kan Dikeluarkan itu Ketika emang dia Belanja Diterima itu ketika Emang dia pendapatan Nah Sementara itu Belanja Perpajakan ini ya Belanja Perpajakan ini kan Sifatnya itu kan Nggak kelihatan Berapa yang dikeluarkan Pemerintah Maka Dia ini Nggak tersantung Dalam dokumen Anggaran pemerintah Ya jadi Alasannya seperti itu Kenapa masih sedikit Negara yang mengeluarkan Laporan semacam ini gitu Untuk di Indonesia itu sendiri Tadi ini baru yang Kedua kalinya Yang LBP 2018 ini Yang akan kita bahas Ini Itu baru yang kedua kalinya Gitu loh Nah Disini Kalau misalnya kita bandingkan Antara belanja pemerintah Sama belanja perpajakan Ya Yang namanya belanja pemerintah Ini Ini tuh Akan menyebabkan Yang namanya ini Direct payment Oleh pemerintah Nah Sementara itu Untuk belanja perpajakan Ini akan menyebabkan Yang namanya Reduction in tax liability Ya Jadi belanja perpajakan ini Sifatnya itu Hanya berupa Pengurangan Reduction Atas kewajiban Perpajakan Yang ditanggung oleh Masyarakat Ya Di sisi lain apa Ketika ada pengurangan Kewajiban Perpajakan Yang ditanggung oleh Masyarakat Pendapatan pemerintah Akan berkurang dong Iya kan Ya Jadi gitu ya Nah terus selanjutnya Untuk belanja pemerintah itu sendiri Ya Dia itu Ini Masuk Dalam Budget expenditure site Ya Jadi belanja pemerintah itu Masuk Dalam APBN Di bagian Spendingnya Ya kan Sedangkan belanja perpajakan Di sini ya Ini akan berdampak pada Reduction in revenue Akan berdampak pada Berkurangnya penghasilan Dari pemerintah Ya Seperti itu ya Oke kita next Nah Jadi selanjutnya disini Definisi belanja perpajakan Nah Definisi belanja perpajakan ini Sebenarnya ada banyak banget sih Jadi tiap negara itu Mereka itu Mendefinisikan Belanja perpajakan itu Beda-beda Nah nanti juga Akan ada yang namanya itu Tax benchmark Ya Jadi tiap-tiap negara itu Nah itu Akan mendefinisikan Berapa sih Tax expenditure nya Itu Dan kenapa dia itu Bisa beda-beda gitu Satu sama lainnya Begitupun dengan Indonesia Gitu Definisinya itu beda-beda Tax expenditure nya Ya Nah disini Yang pertama ini ya Disini ada Dari Apa ini Tax expenditure in OECD ya Jadi ini ada definisi Dari OECD Nah Tax expenditure are provision of tax law Regulation and practice That reduce Or postpone Nah jadi Belanja perpajakan itu Dia itu semacam Aturan Atau Tambahan Peraturan Pajak Di atas peraturan yang Udah ada Gitu loh sebelumnya Yang dimana ini itu bisa menyebabkan Pengurangan Regist Or postpone Atau ditundanya Revenue for Oh jadi gini Saya ulangin Jadi disini Definisi yang pertama ini Ini tuh definisi Dari OECD Jadi belanja perpajakan itu Disana itu Komodor OECD ya Ini ya Itu tuh semacam aturan Atau tambahan peraturan Pajak di atas Peraturan yang telah ada sebelumnya Yang dimana Ini tuh nanti Itu akan menyebabkan Berkurangnya Atau postpone Ya ditundanya Pendapatan pajak Dari sebagian populasi Jadi Mereka ini bisa kita bilang Kayak Apa ya Orang yang menerima manfaat Dari belanja perpajakan itu tadi Gitu loh Sementara itu Bisa dibilang juga Terexpenditure ini Dia itu kayak Semacam apa ya Yang kedua nih Loss Kayak semacam loss In revenue Bagi pemerintah Dan Pengurang Pajak Bagi tax payernya Ya For a tax payernya Nah di negara lain Ini tuh Disebut Dengan yang namanya Ini ya Tax expenditure Kalau kita kan laporan belanja Perpajakan Nah kode negara lain Itu disebutnya Terexpenditure Atau Are better known In many ways Di countries Ya Atau Di negara-negara lain Juga Itu ada yang Sebutan lain juga Ada bisa Tax Relief Relief Apa sih dibacanya Tax relief ya Itulah pokoknya ya Tax subsidy Dan tax ads Nah Untuk definisi Di Indonesia itu sendiri Ini ya Tax expenditure Penerimaan Perpajakan yang Tidak dirumpulkan Atau berkurang Sebagai akibat Kenentuan khusus Yang berbeda Dari sistem Pemajakan Secara umum Benchmark Tax system Yang mendasarkan Pada hanya Sebagian subjek Atau Pajak Pajak Percaraatan tertentu Nah jadi Untuk di Indonesia itu sendiri Kurang lebih Definisinya itu Kayak gini Tax expenditure Itu disebut Sebagai Penerimaan Perpajakan Yang tidak Dikumpulkan Atau berkurang Sebagai akibat Adanya ketentuan khusus Yang berbeda Dari sistem Pemajakan Secara umum Nah Disini itu disebut Dengan yang namanya Ini Benchmark Tax system Atau sistem yang umum Diberlakukan Di sebuah negara Dan Kebutuhannya Itu tadi Itu tuh hanya Menyasar kepada Sebagian Orang atau Subjek Ya Orang atau subjek Atau Dan objek Dengan beberapa Persyaratan tertentu Nah Walaupun ya Ada Macem-macem Pengecualian Terhadap sistem Pemajakan Secara umum Tapi Enggak semua Jenis perlakuan Usus itu Tadi itu Bisa dikategorikan Sebagai Belanja perpajaran Jadi Kayak Enggak semua Aturan khusus Yang dikeluarkan itu Bisa dianggap Sebagai bagian Dari belanja perpajaran Gitu Nah ini kita Next dulu Nah ini ya Bisa lihat nih Ada beberapa Yang Enggak bisa dimasukkan Sebagai bagian Dari belanja perpajaran Namun demikian Tidak semua deviasi Dari text benchmark Merupakan belanja perpajaran Nah ya Ini ya Jadi Ada beberapa Yang emang Enggak bisa dimasukkan Sebagai bagian Dari belanja perpajaran Adalah beberapa Disini ada Deviasi Terlain Nah yang pertama itu Yang Enggak bisa dimasukkan Sebagai bagian Dari belanja perpajaran Itu ada Ini Bertujuan untuk Simplifikasi Administrasi Jadi Simplifikasi Penyederhana Administrasi Ya ini ya Kepada siapa Kepada wajib pajak Tertentu Jadi Kepada wajib pajak Tertentu Disitu tuh Mereka tuh Bisa mendapatkan Pengurangan Ataupun Dikeluarkan Dari Ketentuan Yang ada Secara umum Buat memudahin Proses Administrasinya Gitu loh Jadi Penujuannya Apa ya Jadi bukan Ditujukan Ini tuh Secara langsung Gitu loh Jadi bukan ditujukan Secara langsung Buat ngasih insentif Tapi lebih Dititif beratkan Kepada Disini tuh Kayak kemudahan Administrasi Nah terus yang kedua Disini Ini fasilitas PPN Yang diberikan Pada tahap Intermediary Proses Nah ini ada Fasilitas PPN Yang diberikan Di tahap Intermediary Proses Ini ya Jadi beberapa Fasilitas Ini ya Fasilitas tersebut Ini Ini tuh Nggak bisa dianggap Sebagai belanja Kebajakan Nah terus Yang selanjutnya Fasilitas sesuai Kelajiban Internasional Yang sifatnya Resiprokal Tersebut P3B FTA CEPA Nah ini Jadi ada juga Fasilitas yang Lazim Diberikan oleh Dua negara Karena adanya Suatu Perkenjian Khusus ya Terkait Perpajakan Misalnya kayak P3B kan P3B itu Apa sih Singkatannya Intinya tuh Lupa sih Pengalihan Pajak Perganda Itulah Pokoknya Terus ada FTA FTA Ini Free Trade Agreement Terus ada SEPA juga SEPA Nggak tahu Apa Nah ini tuh Nggak bisa Dianggap sebagai Belanja Perpajakan Kenapa Ya Karena Udah secara umum Sering lakukan Hal-hal Semacam Ini Nah terus Selanjutnya Disini Yang keempat Itu fasilitas Yang diberikan Dalam rangka Mengikuti Konvensi Akutansi Atau PSAK Nah Jadi fasilitas Yang diberikan Itu untuk Memenuhi standar Ya Atau mengikuti Konvensi tertentu Misalnya kayak Gini loh Kayak peraturan Perpajakan Yang disesuaikan Dengan Standar akutansi Yang berlaku Untuk umum Nah itu tuh Hal Salah satu hal Yang Nggak bisa dianggap Sebagai Belanja Perpajakan Nah selanjutnya Disini Disini kita bahas Mengenai Urgensi dan manfaat Pelaporan belanja Perpajaran Yang pertama itu Disini ada Transparensi Nah Jadi transparensi ini Ini tuh Yang pertama ini Ada menyediakan Informasi bagi Publik ya Jadi Menyediakan informasi Kepada publik Terkait Bagaimana Tata kelola Perpajakan Di Indonesia Nah terus yang keduanya Menyelaraskan Dengan perhatian Di dunia internasional Nah selanjutnya Ada Akuntabilitas Nah Akuntabilitas ini Kita cek Nah akuntabilitas ini Dia tuh Ada pertanggung jawaban lah ya Intinya dari pemerintah Terkait ketentuan khusus Di bidang Perpajakan Oke selanjutnya Disitu ada Instrumen pengawas Dan evaluasi Jadi Dia ini sebagai Alat evaluasi Terhadap Kebijakan Ya kebijakan apa Kebijakan yang Udah diberikan Sama pemerintah Khusususnya Terkait Daripada Efektivitasnya itu Seperti apa Apakah ada gak sih Dampaknya Buat masyarakat Ada gak sih Dampak yang besar Buat masyarakat Atau ya Sebaliknya Gitu lah Nah terus yang selanjutnya Manfaatnya itu Atau agensinya itu Identifikasi Dukungan pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia Jadi disitu Jadi disitu Bisa kita lihat Seberapa besar Revenue yang udah Dikorbankan oleh pemerintah Untuk tidak Dikorlek Dan seberapa besar Juga nilai Yang Nilainya Kalau misalnya Nanti kita Bandingkan dengan Total Perusahaan Eh total Penerimaan Maupun PDB Dari sebuah Negara Gitu ya Nah nih Di sebelah kiri Kita baca dulu Transparansi sangat penting Untuk Manajemen Fiskal yang efektif Dan membantu Memastikan bahwa Pemerintah Memiliki gambaran Akurat Terkait kondisi keuangan Ketika menyusun Kebijakan ekonomi Termasuk Biaya dan manfaat Dari perubahan Kebijakan dan potensi Risiko fiskal Ini juga memberikan Informasi Yang dibutuhkan oleh Legislatif Pasar Dan masyarakat Untuk meminta Pertanggungjawaban Pemerintah Jadi itu ya Ini untuk Manfaat Dan urgensi Daripada Pelaporan Belanja Perpajaran LPP Ada transparansi Akuntabilitas Instrumen Pengawasan Dan evaluasi Dan terakhir Identifikasi Dukungan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia Oke Selanjutnya Disini Ada Tax Expenditure Di berbagai Negara Nah Ini ya Seperti yang udah Gue bilang tadi Di awal Ini tuh Belum banyak Negara Yang menerbitkan Tax Expenditure Semacam ini Nah Lihat aja deh Disini tuh Di ASEAN Itu sendiri Hanya ada Dua negara Yang menerbitkan LBP Laporan Belanja Perpajaran Atau Tax Expenditure Report Ini Itu cuma Dua di ASEAN Itu sendiri Itu ada Indonesia Dan Vina Vina Jadi cuma Dua ini aja Gitu loh Nah Yang pertama kali Mengenalkan Konsep ini Konsep Expenditure Pertama kali Diverkenalkan Di Amerika Serikat Yang pertama kali Mengenalkan itu Amerika Serikat Konsep Expenditure Ini Pada tahun 1960-an Nah Untuk Pelaporannya Itu sendiri Itu juga Bervariasi Ini ada Contoh Negara Yang sudah Menerbitkan Tax Expenditure Disini ada 7 Nah Untuk Pelaporannya Pelaporannya Itu sendiri Itu Untuk Pelaporannya Itu sendiri Dia itu Beda-beda Antara negara Yang satu Dengan negara Lainnya Nah Disini Dia bawah nih Penerbitan dokumen Tax Expenditure Disini Bisa kita Lihat deh Untuk Australia Sama Indonesia Dia itu Dokumennya Terpisah Dari APBN Kalau Amerika Ini itu Bagian dari Amanat Budget Jadi Untuk Amerika Itu Merupakan Bagian dari Pajak Pemerintah Jadi Disini Harus Dilut Sertakan Kedalam Dokumen Anggaran Pemerintah Amerika Sehingga Ada Semacam Pertanggungjawaban Nantinya Dari Pemerintah Terkait Besaran Pendapatan Yang dikorbankan Itu berapa Oke Next Next Nah Ini Selanjutnya Disini Ada Tax Expenditure Bisa kalian Lihat Ini Itu Bervariasi Antara Negara Yang satu Dengan Negara Lainnya Paling Tinggi Disini Adalah Australia Tax Expenditure Sekitar Berapa Nih Persen Of GDP Di bawah Sekitar 8% 8,3% Mungkin Sekitar 8% Jadi Yang paling tinggi Disini Australia Untuk Tax Expenditure Sekitar 8% Dari GDP Yaitu Oke Selanjutnya Disini Komposisi Laporan Belanja Perpajaran 2018 Nah Ini Proses Gimana Belanja Perpajaran Tadi Dihitung Oke Pelan-pelan Yang pertama Baca Dari Kiri Laporan Belanja Perpajaran 2018 Memperkeluas Cakupan Perhitungannya Dengan Memasukkan Jenis Pajak PBB Persektor P3 Nah Ini Disini Laporan Tahun 2018 Jadi Disini Ada Empat Jenis Pajak Yang Dimasukkan Dalam LBP Yang pertama Disini Ada PPH Terus Ada PPN Dan PPN BM Ada B Masuk Dan Cukai Dan Yang terakhir Ada PBB P3 Ini Itu Perkebunan Pertambangan Dan Perhutanan Nah Empat Pajak Ini Dalam LBP Ada PPH PPN BM BM Cukai Dan P3 Ini Bisa Kita Lihat Ini Semuanya Cuma Pajak Pusat Aja Tidak Termasuk Pajak Daerah Jadi Yang pertama Menentukan Cangkupan TR Yang kedua Menentukan Text Benchmark Jadi Setelah Menentukan Keempat jenis Pajaknya Ini Yang tadi Itu Nah Dilihat lagi Benchmarknya Yang akan Digunakan Nah Nanti Disini Yang akan Digunakan Itu adalah Sistem Terpajakan Secara Umumnya Yang mengacu Pada Basis Pajak Tarif Cara Perhitungan Serta Mekanisme Pemungutan Setiap Jenis Pajak Nah Selanjutnya Mengidentifikasi Deviasi Jadi Yang pertama Itu Tadi Ngitung Pajaknya Dulu Yang kedua Menentukan Text Benchmarknya Yang ketiga Menidentifikasi Deviasi Untuk Mengidentifikasi Deviasi Ini Ini Itu Dari Sekian Peraturan Yang Didentifikasi Ya Ternyata Disana Ada Aturan Yang Terkait Dengan Belanja Perpajaran Paling Banyak Disini Aturannya Disini Ya Masih 32 PPN Dan PPN B Terus Dikuti Dengan PPH Terus BC Dan PBB P3 Udah Itu Aja Sih Selanjutnya Dari Situ Lalu Kita Hitung Berapa Kira Kira Pendapatan Berapa Kira Kira Pendapatan Yang Telah Dikorbankan Artinya Berapa Nilai Pendapatan Yang Hilang Atas Penetapan Peraturan Peraturan Yang Menyimpan Dari Sistem Pemajakan Secara Umum Tadi Nah Disitu Lalu Kita Bisa Hitung Kita Bisa Hitung Berapa Kira Nilai Pajak Yang Hilang Atau Loss Nah Data Datanya Itu Yang Dipakai Disini Itu Dari Data Administratif Dari DJP DJBC Atau BKF Primary Data Dan Yang Selanjutnya Untuk Data Perekonomian Itu Pakai Data Sekundari Data Ya Dari BPS Ya Disini Contohnya Itu Kayak Suces Nas Ini Gitu Datanya Yang Bisa Dipakai Oke Sekian Dulu Nanti Kita Lanjut Ke Part Yang Kedua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh